Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara pun ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Baik berbagi informasi yang menghiburkannya Saya bacakan dari media online sumbaraya.com Dengan judul Polisi amankan ribuan kaos Jokowi 3 periode Dari rumah ketua Ormas Relawan Jokowi di Nd Siapa bermain? Polisi mengamankan ribuan kaos Bertuliskan Wilaf Presiden Jokowi 3 periode Dari rumah ketua Barajepi Ormas Relawan Jokowi Cabang Nd Nusa Tenggara Timur atau NTT Dengan ditemukannya kaos Bertuliskan Wilaf Presiden Jokowi 3 periode Seolah-olah wacana ini muncul kembali ke permukaan Munculnya wacana Wilaf Presiden Jokowi 3 periode ini Kembali ketika polisi mengamankan Ribuan kaos bertuliskan Wilaf Presiden Jokowi 3 periode Dari rumah ketua Barajepi Cabang Nd Hermanus Gate Di Jalan Samratulangi Kelurahan Paupire Nd Tenggah Kabupaten Nd NTT Sabtu 28 Mei Kepada polisi Hermanus Gate mengaku Dikirim 2000 pitch kaos Bertulis Wilaf Presiden Jokowi Oleh pengurus pusat Barajepi di Jakarta Hermanus mengklaim Bahwa kaos yang telah dibagi Ke beberapa orang Yang menjadi bagian dari Anggota Barajepi Kabupaten Nd Tidak akan digunakan Saat kedatangan Presiden RI Dan sisanya akan disimpan Dan dijamin Untuk tidak diedarkan lagi Diketahui Presiden Jokowi Dodo Hingga Rabu 1 Juni 2022 Berada di Nd Musa Tenggara Timur Untuk memperingati Hari Lahir Pancasila Presiden Jokowi Dijad Awal Tiba di Nd pada selasa sore 31 Mei 2022 Dan akan memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Di lapangan Pancasila Di Kota Nd Yang dijuluki sebagai Kota Pancasila Pada peringatan Harla Pancasila 1 Juni Wacana Jokowi Presiden 3 periode Muncul lagi Kendati Presiden Jokowi Sendiri meminta Agar para menteri Ataupun pihak-pihak Yang menyerahkan 3 periode berhenti Sumban Pojok 1 Eh Tidak habis-habisnya Isu-isu yang begini ya Saya tidak tahu Kenapa yang begini-begini Muncul lagi Padahal Presiden Jokowi Sudah bilang Tidak ada yang begitu-begitu Ini Bisa memperkeru suasana Ya mudah-mudahan Tidak ada lagi yang begini-begini Ya kan sudah Perintik Presiden begitu Bagi saudaraku Yang ingin menyampaikan Komentar Di kolom video saya Silahkan Namun saya berpesan Hindari kalimat Yang bersih Perkebencian Kehinaan Cacian Magian Maupun Merendahkan Dan Kari Harkamati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh